Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Halimah Mudah-mudahan Berikan oleh Allah sehat dan afiyat Sabaran, ketatahan, dan keikhlasan Yang saya hormati Al-Muqarrun Afi'i Afi'i Allah Ustaz Bukerandas Haji Amdani Amsar MPD Dan baru saja Yang saya hormati Al-Muqarrun Ustaz Firdaus Iblis Salam Dokter Andes Yang saya hormati Al-Muqarrun Ustaz Haji Dokter Andes Nabi Suti Salam Yang saya hormati Para asal-Iblis lainnya Yang mohon maaf Tidak bisa saya sebut Satu persatu Dan tentunya Para penjaga pemerintah Baik TNI Maupun Sivil Para Ketua RW Ketua RP Para orang tua Yang banyak banget Hadir pada malam hari ini Dan tentu saja Jadi sama-sama Kita hormati Di warga besar Al-Muqarrun Bapak Amsar Hadirin Hadirat Yang dimuliakan Al-Muqarrun Subhanahu Wa Ta'ala Pertama-tama Kita tanjakan syukur Al-Muqarrun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Malam ini Kita dipertemukan Al-Muqarrun Subhanahu Wa Ta'ala Dalam satu acara Yang rencananya Acara Hawil Tapi kemudian Bertambah Menjadi acara Malam tujuh hari Wafasnya Al-Muqarrun Ibu Khadila Binti Keri Jadi ini Kayak orang Mulai nyati Tadinya ini Hawil ini Sudah jauh-jauh hari Rencana Hawil Tiba-tiba Al-Muqarrun Meninggal Dan malam Tiduh harinya Persis Malam Hawil Jadi Kaya Mereka Ini bukan Terjadi Secara Kebetulan Karena sering Saya katakan Antatu Wa Ana Wih Wallahu Fa'alu Yimay Kamu Boleh punya Cita-cita Dan Saya Juga Boleh Banyak Cita-cita Tapi ingat Wallahu Fa'alimah Kehendal Allah Yang pasti Akan Terjadi Orang Boleh punya Keinginan Orang Boleh Bercita-cita Tapi Sekali lagi Hanya Keinginan Allah Yang Tolak Sana Dan Pasti Akan Terjadi Keinginan Kita Boleh Tentu Akan Terujuk Boleh 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 Tentu 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 Orang Nih Besok Pagi Ingin itu cinta-cinta dia punya sepedanya kaosnya sepatunya bahkan apa namanya dia lupa dalam hidup ini ada kehendak yang tidak bisa ditolak sudah dia siapin semua sebelum berangkat subuh ini jendua tahu-tahu inna lillahi wa inna ilayhi jenduanya jadi nggak tuh guys jadi nggak guysnya ada orang punya rencana besok nih lingur mau mancing mau namanya udah disiapin mancingnya terus apa lagi umpannya udah membeli lumutnya ya belum ikan teri buat botol makan dia siapin besok dia punya rencana tapi sebenarnya orang Islam harus yakin ada rencana yang tidak bisa ditolak apa itu rencana Allah besok dia udah mikir habis mancing dapet ikan betok maupun ikan betik dapet gabus kita pecah kita makan baru-baru belum berangkat baru megang pancing kaget mati stop jadi nggak mancingnya nggak jadinya apa itu yang disebut dengan antaburi gua anhauni gua allahu fa'alun lima almar kumah juga begitu tapi udah disampaikan sama Ustaz yang anda nih mau hawa suaminya disuruh pakai serangan suruh aku ya bencana mau apa tapi ada ke hendak Allah dia nggak tahu nih sebelum hawa datang Israel bakal menjemput turun tapi hebatnya lagi mau menghaun itu ditentukan oleh Allah berbarengan dengan nomor tujuh harinya dan ini bukan kebetulan Rasulullah katakan manusia itu meninggalnya nanti kaya apa seperti apa ditentukan oleh kebiasaan waktu dia hidup kebiasaan hidupnya apa kalau kebiasaan hidupnya buruk kemungkinan besar matinya pun dalam keadaan buruk kalau kebiasaan hidupnya kemungkinan besar wafatnya pun dalam keadaan buruk maka jangan sering ngomong begini gua sih biar tukang mabok agak pernah sholat yang penting gua khusnur khotimah nah dari mana itu rumus ya biar gua tukang mabok begini ya sholat kakak pernah kuasa sahur doang yang penting gua minta mati khusnur dari mana rumusnya itu gak ada rumus kaya gitu kalau dikadang kebiasaan kita di waktu hidup itulah nanti yang akan terjadi ketika roh kita diambil oleh malaikat iswain dan almarhumah ini dia punya kebiasaan baik dia punya kebiasaan baik banyak kebiasaan baik tadi saya dari sini pagi udah dateng saya pagi-pagi bareng sama jamaah ibu ibu ya pada tahap yang terasa ibu ibu ini malam dateng lagi tapi ubi pesen ubi pesennya begini itu jangan lama-lama cerama jam 10 pulang ubi pesen ibu saya takut pak makanya kalau saya pulang teragak-geragak itu jangan dianggap apa namanya kakabat 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 yang namanya ibu orang tua pasti khawatir apa anaknya bener ini diunggapi nih hahaha 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 ubi pesen begitu ya hahaha jadi almarhumah ini punya kebiasaan rajin sholat rajin beruduk kalau ngajinya udah gak usah kita bacain pak almarhumah ini ngaji sejak ngaji sama orang tua saya guru kita almarhumah kaya jahat habis meninggal saya gadim ngaji lagi sama saya di ngaji mau bapanya terus turun ke anaknya rajin soalnya ngaji ibadahnya ibadahnya getuk wuduknya juga getuk makanya imponya ke saya nih wapanya kagak susah lagi wuduk habis beruduk kayaknya soalnya kisah berasa gak enak kadang terus pak ibadahnya ibadahnya dalam keadaan suci suci luar biasa ini ini kadang-kadang kita ada orang mati habis makan di warkop agak bayar pulang makan di warkop agak bayar ibadahnya ya Allah saya kadang-kadang kalau cerama begini ganti itu kalau ada temen saya kayak ajib itu ajib itu di tengah dari kanan besar ya dari pulang kembangan temen saya itu orang pintar itu pak dia supi yang bunyi ilmu ilmunya kelas dari tepak keluar puluh kebanyakan amalan duannya itu besar ajib itu jadi ada jadi sudah terbukti jadi habis mau sholat insya berarti wafadnya dalam keadaan suci orang yang suci kata Allah Allah senang orang-orang yang rajin bertawad Dan Allah senang juga orang-orang yang rajin bersuci Mata ulama ngajarin kepada kita Salah satu resep supaya rezeki berkah Rezeki berkontinu, rezeki berlanjutan dalam artian Kemapanan kita terus bahkan bisa meningkat Dia jadi melalui Biasakan suci Biasakan bersuci selama hidup Pasti rezeki tak mungkin perluas oleh Allah Jadi untuk itu jangan lagi bersolat doa Biasa begini, matahari lagi begini Butuh pak Ini kadang-kadang jangan Kencing aja agak cepok Kencing gak apa pak? Lalu cepok Hati-hati yang kencing gak agak cepok Salah satu yang paling banyak membuat Orang bisik ke dalam kubur adalah Orang yang kalau pencing Kagak pernah bersul Biasanya ternaik sama supir Tapi bukan supir yang disini Jadi almarhumah itu Allah kami dalam keadaan Dan Rasulullah katakan Sebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal Kalau saya sebut banyak banget Pak nih kebaikan almarhumah banyak Terakhir nih masih sakit Jalannya udah sepoyongan tau sepoyongan Itu masih ikut ngaji Sabtu pagi sama saya Kadang-kadang jalan naik tangga pelan Padahal kondisinya sudah sakit-sakit Masih melajik Ini badan seger-muger Kakit sehat Makan dong Romba balap tarung juara satu Luara badan sehat Seger-muger Oh Najib belum tertumal Almarhumah Nih sakit-sakitan Masih mau datang Pemadis ilmu Makanya wajah Kalau yang hadir Ini luar biasa Saya juga ketika nyelatin almarhumah Saya kaget Saya suruh waktu itu Saya banyulin siapa Udah nyelatinnya di masjid Al-Nurajan Karangnya almarhum Pasti banyak yang nyelatin Pilih saya begitu Memang gak didengar Orang namanya lagi pada repot Ya Itu warganya Saya punya diri Ya orang seperti ini Kalau meninggal Pasti nyelatin banyak Di masjidnya Lebih banyak Begitu Lebih apa Di bawah Waktu lagi Masih ketanggung Menuh itu yang nyelatin Atas Loh Loh Luar biasa Kita kadang-kadang mati Nyelatin sama tiga orang Baris Ya Nyelatin sama tiga orang Baris Tiga orang Ustaznya kaget Amir Ustaz komotan Ya apa Kenapa yang Manusul Yang namanya Nyelatin Nyelatin sama tiga orang Lihat yang meninggal Bukan orang biasa Ini amal Luar biasa Digerakkan tuh Yang tadinya Jadi nyelatin Yang tadinya Mau ada kesibukan Jadi Tidak ada kesibukan Ini hasil pergilah Yang terpatut kita Kiru Dari kebaikan Almarhumah Yang kedua Almarhumah Anaknya Bismillah Orang dulu Bilang Banyak anak Banyak 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 Orang siapa Orang dulu Orang sekarang Bilang Banyak 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 Ini yang benar Orang dulu Orang sekarang Bisa tanya nih Orang dulu Bilang Banyak Anak Banyak Orang sekarang Bilang Banyak Anak Banyak Jadi Buktu Orang dulu Bilang Banyak Anak Banyak Rezeki Dengan catatan Anaknya Soleh Dan Soleh Anaknya Baik Baik Orang sekarang Kalau punya Anak Baik Baik Biar Banyak Rencukinya Nambah Yang Bikin Masalah Anak Banyak Kau Gak ada Yang Soleh Dan Soleh Yang Satu Jadi Bandar Yang Satu Tukang Yang Satu Jadi Bandar Togel Ya Itu Bikin Apa Masalah Tapi Kalau Soleh Dan Soleh Seperti Ustaz Hamdani Bilang Benar Umroh Anaknya Soleh Ini Tain Aja Dua Gita Dua Gita Bangkat Umroh Bangkat Disuruh Pakai Seragam Guar Bli Dan Gopek Gopek Jadi Karena Anaknya Soleh Dan Soleh Tapi Kalau Anak Tidak Soleh Punya Anak Soleh Tanah 100 Meter Kata Yang Satu Pak Buat Udah Itu 10 Meter Yang Satu Di Tanah Cuman 100 Meter 9 Orang Sudah Berapa 10 Meter Bapak Bapak Berapa 10 Meter Kata Bapak 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 Banyak Semuanya Enggak 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 Enak Morot Yang Satu Asal Datang Minta Cicin Yang Satu Asal Datang Yang Emanya Diminta Yang Satu Minta Bagian Tapi Kalau Salih Dan Salih Luar Biasa Makanya Kata Nabi Yang Bermanfaas Ke Orang Bidik Bidik Bukan Cuman Walad Dinduan Tapi Walad Dinduan Anak Yang Soleh Kalau Cuman Anak Atau Belum Tentu Bicin Orang Tua Jadi Bahagia Kalau Soleh Dia Duh Ah Makanya Alhamdulillah Sembilan Anaknya Alhamdulillah Patu-patu Sama I I Ada Yang Diri Ustadz Alhamdul Ustadz Nanam Ustadz Di Rumah Mana Bekasi Belum Saya Kurnal Dinduan Jadi Kepodekan Kebanggaan Kebanggaan Kebahagiaan Dua Kebua Orang Tuanya Yang Terakhir Orang Karena Sudah Menyugah Dunia Kita Kan Bakalan Mati Bener Gak Bakalan Mati Bener Gak Terakhir Terakhir Takut Terakhir Terakhir Mati Terakhir Terakhir Sertanya Mati Berani Bertakur Mati Berani Bertakur Takut Yang Takut Biasanya Dua Sertanya Lagi Mati Berani Bertakur Berani Kalau Berani Terakhir Yang Ngaminin Musajab Tuh Ya Jadi Bunusan Allah Orang Meninggal Seperti Orang Yang Tenggelam Di Tengah Lautan Orang Yang Tenggelam Di Tengah Lautan Dia Gak Butuh Makanan Gak Butuh Minuman Gak Butuh Duit Yang Dia Ketukan Apa Yang Bisa Tolong Dia Jangan Sampai Tenggelam Jadi Kalau Orang Cengap Di Tengah Lautan Yang Dia Perluin Apa Yang Bisa Dilam Duit Ada Ada Orang Tenggelam Di Tenggelam Dikasih Mau Nggak Nih Bukan Tenggelam Orang Dikasih Apa Itu Gimana Tapi Cara Tolong Nggak Salah Kalau Orang Buk Tenggelam Nolong Ini Jangan Dikasih Duit Nggak Nggak Dihambil Ada Orang Nih Ya Mau Tenggelam Di Tenggelam Lautan Minta Tolong Tenggelam Kita Bawa Motor Dikasih Motor Maka Tenggel Karena Itu Harus Tau Ketika Orang Dalam Kondisi Seperti Yang Tenggelam Di Tenggelam Lautan Kasih Dia Pertolongan Pertolongan Yang Bisa Membuat Dia Sampai Dari Tenggelam Apa Dikasih Pelang Pulung Boleh Dikasih Banda Dalam Orang Bukan Banda Dikasih Bukan Tenggelam Tenggelam Dikasih Tenggelam Manfaatnya Ketika Orang Mau Tenggelam Karena Orang Yang Mau Tenggelam Kalau Kita Mau Tolongin Orang Yang Meninggal Perlu Ini Apa Jangan Apa Aja Kita Kasih Sementara Dia Tenggelam Apa Diperlukan Orang Yang Meninggal Baca Dalam Kitab Orang Yang Meninggal Dunia Butuh Pertama Istighfar Dari Orang Yang Hidup Terutama Anak Anak Yang Yang Maka Selamat Istighfar Astag Allah Al-Azim Di Wali Wad Yang Kedua Orang Yang Meninggal Dunia Dia Tentu Apa Lagi Doa 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 Orang Meninggal Nabi Buntuk Doa Kita Doakan Buntuk Apa Lagi Tiraatul Quran Baca Al-Quran Baca Quran Untuk Kita Bahannya Buat Ibu Bapak Kita Buat Orang Yang Meninggal Dunia Bisa Selamat Dia Bisa Datang Belum Di Sana Yang Keempat Datang Ulama Ast Sodak Sedekah Sedekah Niatnya Bahannya Buat Apa Buat Yang Meninggal Dunia Termasuk Makanan Makanan Yang Ada Di Depan Kita Ini Diniatkan Sodak Apalagi Anak Anak Sembilan Ajaran Begini Sebetulnya Gak Perlu Cale Gak Perlu Bantuan Duluat Asal Lima Juta Lima Juta Aduh Juga Kali Sembilan Jadi Sebab Makan Seperti Ini Sedekah Yang Makan Yang Hidup Pahala Dari Yang Dimakan Itu Buat Siapa Yang Meninggal Yang Meninggal Nanggapi Berat Enak Likup Dari Sikap Kiriman Dari Anak Enak Meluk Sekarang Kau Kirimannya Dikit Dituduk Duga Susah Dipegang Lepas Ternyata Kirim Yang Ngedal Kripik Doan Gawar Tahu Misina Apa Namanya Kripik Ustaz Lagi Cerak Ramput Ramput Risik Ternyata Pahalanya Enten Kata Baban Mamanya Anak Kurangan Jauh Ternyata Dikir Pahala Dipegang Tengah Dibeluk Dua Kurang Kiriman Kripik Dari Anak Kripik Makanya Orang Kita Punya Tradisi Di Satu Tempat Di Daerah Dukawit Ada Yang Tinggal Ini Potong Kripik Ada Masih Disini Tapi Daerah Harapan Masih Ada Mucing Saya Kemarin Begitu Neninggal Dipotong Kepuk Ada Orang Yang Lepuk Biasanya Orang Kepuk Bagi Kepuk Ya Tapi Dibagi Mau Ngatain Bisa Orang Udah Mati Katanya Dipotong Apa Kepuk Maren Aja Dia Masih Potong Apa Eh Itu Kepuk Perbo Bukan Buat Yang Mati Perbo Buat Yang Hidup Masa Orang Mati Kasih Apa Namanya Dagi Masih Ada Paham Buat Apa Namanya Yang Meninggai Dunia Dan Saya Yakin Anak Anak Yang Paham Makanya Kalau Nelaki Orang Harus Tahu Dengan Apa Orang Itu Bisa Dertawa Karena Ada Orang Sesetung Di Tiap List Kita Tangannya Demik Kita Masih Termik Gak Kira Kira Ada Orang Ketipur Di Sumur Kita Nonton Kita Terung Pergin Terung Sama Tenggel Harus Pakai Tambah Harus Bagi Apa-apa Namanya Cara Cara Itulah Dia 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 Ulan Ulangan Kita Nolongin Orang Ngin Ada Caranya Isti Mat Doa Sedekah Baca Laku Baca Laku Insya Allah Mudah Mudah Apa yang bisa Sampaikan Ada Manfaatnya Masih Banyak Kebaikan Kebaikan Belum Saya Ceritain Kita Lihat Anak Anak Yang Paling Penting Anak Kakek Jaga Nama Baik Orang Tua Kita Bapak Kita Meninggal Dalam Islam Ibu Kita Meninggal Dalam Islam Jangan Sampai Anak Anak Nya Jujunya Mantunya Ada Yang Hafir Na'udh Bila Jalik Jalik Bang Kedengur Rami Om Jujunya Siapa Jujunya Almarum Hamzah Ngapain Hari Minggu Kebakti Yang Bila Ada Kebari Bapaknya Maja Rajin Naji Anak Rajin Kebari Kebari Jaga Mantu Juga Begitu Jangan Sampai Punya Mantu Orang Kafir Miskin Yang Penting Islam Daripada Kaya Tapi Kaya Kaya Kafir Miskin Islam Di Mantu Yang Masih Masih Berjujur Juga Punya Mantu Miskin Tapi Islam Ya Menentukan Allah yang Mentakdirkan Kalau Kita Dapat Mantu Orang Miskin Lihat Ya Mantu Miskin Tapi Rajin Soalnya Rajin Ibadahnya Daripada Orang Yang Punya Mantu Kayak Tapi Kafir Jadi Mantu Pagai Dipes 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 Mantu Sama Apa Rokok-Rokok Gue Diambil Liru Bukan Itu Wak Ya Gue Baru Bisa Liru 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 ada anaknya cucunya mantunya gigitnya yang jadi orang akhir-akhir banggak jadi Islam gitu yang artinya doang diriak kadang-kadang anaknya ada lancongannya pakai sepatu lanci yang klinis itu ya kalau malam jalan sarut kayak apa namanya eh curut hahaha ya udah langsung kata bapaknya banyak penampilannya oke kesinya bagus pakai sarung pinter baca kurangnya Oke laki-laki ini udah nih yang sarungan buang aja yang ini aja yang dasnya pupuk-pupuk taunya orang kah akhirnya Allah ini besok Natal jangan pada ikut-ikut Natalan namanya siapa namanya apa namanya abdurohim apa namanya abdurohim apain Natalan itu bukan toleransi ngacak-ngacak akhidah toleransi cukup kita gagal-gagal dia yang penting kita gagal ikuti ibadah yang ibadah ibadah ini soal-soal dengan beberapa kisip sekarang tuh Kisah menata namanya sebab ini kemuruhan Islam wajithalei agak penuh sholah kemasjid eh kekfit yang ikut itu masih bersama berkitik namanya Maurinilah muda mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton